selamat menikmati 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 perhitungan selamat menikmati 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 yang mandiri bisa dapet, kan ada banyak perusahaan sekuritas lain kan PNI sekuritas Anda dapat saingan disitu Jadi pasti dia kalau misalnya perusahaan atau perusahaan yang hits atau yang ini dia bisa menawarkan full commitment Saya mau tanya, menurut Ibu kalau anda kita mau buka ke sekuritas yang paling bagus itu di mandiri sekuritas atau PNI sekuritas Nanti Ibu pasti tau off record Menurut pengalaman pribadi Ibu sendiri, Ibu pakenya sekuritas tertentu Nanti Ibu jelasin kenapa Ibu pake dia Ok Off record ya Berikutnya Ibu lagi lihat ya itu adalah pasar kedua Maksudnya kalau pasar kedua itu adalah investor melakukan transaksi dengan bantuan sekuritas di berusaha efek Indonesia Jadi tadi ini investor BC ini udah di IPO Ya kan Sekarang itu udah gak mau Makanya dia tadi jualin lagi ke investor yang lain Ya kan Nah tapi dia masih memerlukan bantuan dari perusahaan sekuritas tersebut Dan transaksi ini dilakukan di bursa Nah selanjutnya ada juga yang namanya adalah OPC atau over the counter Over the counter itu adalah transaksi yang dilakukan di luar bursa Jadi gak perlu dilakukan di dalam bursa Tapi transaksi tersebut tetap membutuhkan perusahaan sekuritas Nah ini tuh jenis-jenis misalnya kayak obligasi Itu adalah yang dilakukan di luar bursa Nah tapi dia masih perlu perusahaan sekuritas untuk membantu dia Nah selanjutnya yaitu adalah pasar tunai Pasar tunai ini terjadi ketika investor membeli langsung dengan investor lain Setelah kesepakatan hasilnya akan dicatatkan di bursa Tapi tanpa melalui perusahaan sekuritas Jadi kalau pasar tunai itu Misalnya ibu punya produk tertentu ya kan Ibu ketemu di pembelinya Yaudah asalkan deal-deal sama pembeli dan penjual Gak perlu melalui sekuritas ya Tidak perlu melalui perusahaan sekuritas Ibu bisa langsung deal-deal sama dia Udah deal nanti tinggal dicatatkan di bursa Bisa ya tidak? Bisa juga Itu yang kita sebut dengan pasar tunai Lalu ada juga yang namanya adalah pasar transaksi antar investor dengan menggunakan teknologi Ini maksudnya Pembeli dan penjualnya gak teru-teru langsung Bisa juga melalui online Jamannya online Jamannya online Sekarang kita akan membahas yaitu adalah pemesanan transaksi saham Ada yang tahu apa itu short selling? Short selling jual Menjual Ya menjual 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 saham Ya Mengurangi Menjual saham Jadi misalnya dengan saham Ya Misalnya BBCA Nah ini ibu membeli kan Ya Ibu membeli saham Ibu membeli saham Ibu punya saham ini dong Ya Misalnya ibu beli harganya 20 ribu Ya kan Nah ibu udah untung nih Ibu jual Ya kan Ibu misalnya jual BBCA ibu Misalnya ibu jual jadi 21 ribu lah Dan banyak Ya kan Nah Umumnya orang yang normal adalah Kita Kita mau beli dulu Setelah kita beli Sampai kita beli baru kita jual Ya kan Ini adalah yang normal Kita punya dulu barangnya Ya Baru kita jual Tapi ada yang kita sebut adalah short selling Kalau misalnya short selling Itu ibu Gak punya barangnya Tapi menjual Pesen dulu Ibu jual Jadi Gini Ibu gak punya barangnya nih Ya kan Tapi ibu jual Jadi kalian itu Jadi karena di bursa itu memang memperbolehkan Kalian tanpa membeli barang Itu menjual Jadi kita bisa Menjual Jadi ibu pertama paginya Misalnya dari pagi Ibu jual Jual misalnya dengan harga Misalnya BBCA juga Ibu jual 2.100 ya kan Nah Sore Misalnya Karena kan ini Saham itu settle Saham itu Settlementnya adalah T plus 2 Maksudnya T plus 2 itu apa? T plus 2 itu Misalnya kamu beli saham T plus 2 kamu baru dapet barangnya T plus 2 kamu baru disuruh bayang Gitu Jadi kalau misalnya kamu pagi Misalnya kamu saham kamu punya barang Kamu pagi kamu jual Harganya 2.100 Sore harganya turun Ya kan Harganya turun Lalu kamu beli Tadi kan tadi pagi kamu udah jual nih Tapi kan kamu gak punya barang Ya kan Nah Kamu beli misalnya harganya 20.000 Untung gak kamu Untung Untung gak Bukan cerita Tapi kalau misalnya kamu gak melakukan short selling Tapi kamu melakukan yang biasa Yang tahap biasa Pagi kamu beli 21.000 Sore kamu jual 20.000 Rugi gak? Rugi Jadi short selling itu dipakai Ketika kita merasa harga saham akan Akan turun Akan turun Ya kan Nah lalu kenapa kamu kok bisa jual dulu Tanpa punya barangnya Ya kan Karena sebenernya pengecekan itu dilakukan pada T plus 2 Jadi akan diceknya itu pada saat T plus 2 Gitu Nah tapi kalau misalnya kita merasa saham tersebut akan naik Makanya kita pakai flow yang biasa aja Beli dulu baru jual Kalau misalnya kita merasa harga yang akan turun Maka kita Short selling Iya short selling Nah tapi Di Indonesia short selling tidak diperbolehkan Kenapa kok? Tidak diperbolehkan Memang karena peraturan bursa belum diperbolehkan Kayak gitu Hanya institusi aja yang bisa Jadi kayak perusahaan bisa Kalau kita retail investor gak bisa Kenapa kayak gitu? Karena resikonya tinggi banget Misalnya lu udah dijual nih Tapi lu gak beli Terus gimana nanti yang beli punya lu ya kan? Ya kan? Resikonya tinggi banget dari sini yang beli Gitu Nah Terus habis itu kalau ini Short selling adalah tindakan penjualan saham Sekitar lebih dahulu Lalu membeli saham setelah transaksi penjualan Jadi dia jual dulu baru beli Lalu ini dilakukan jika harga saham akan turun Jika dia merasa harga saham akan turun Nah selain short selling kita ada yang namanya adalah margin Jadi kalau misalnya margin itu Margin itu sebenarnya adalah kita berhutang sama perusahaan sekuritas untuk membeli saham Ya kan? Misalnya modal kita tuh kecil Kita cuma punya modal misalnya 10 juta Ya kan? Kalau misalnya kita punya modal 10 juta Kita misalnya returnnya 1 hari Misalnya 1% Kita cuma bisa dapat berapa 1% dari 10 juta? 100 ribu 100 ribu 100 ribu misalnya Tapi misalnya kita punya pengetahuan yang kuat akan pasar saham Kita bisa melakukan margin Jadi awalnya misalnya cuma 10 juta Kita pinjam sama bank Jadi misalnya abad jadi 100 juta Jadi 110 juta ya kan? Returnnya tetap sama 1% Tapi keuntungan yang kita dapat beda kan? 100 juta 1% nya adalah 1 juta ya 1,1 juta Nah jadi kamu bisa melipat gandakan keuntungan kamu dari 100 ribu jadi 1 juta Dengan cara kamu meminjam uang Ini adalah pinjaman apa yang kita sebut dengan margin Jadi margin itu adalah transaksi yang lebih besar dengan modal yang kecil Jadi makanya kita meminjam uang untuk mendapatkan modal yang lebih besar Itu adalah margin Lalu yang berikutnya adalah index Apa itu index? Index itu adalah kumpulan dari saham-saham Yang pergerakannya dijadikan acuan kondisi market Maksudnya gimana? Ada yang tau di IDX? Di BEI Kursa Efek Indonesia Ada berapa banyak saham? Ada saham Saham Bukannya Itu adalah jenisnya Ada jenis saham CRK Ada jenis saham biasa Tapi ada berapa total mesuruh adek? Nggak tahu Tembak Belum 24 Dikit saham 200 200 Kalau di Taiwan ada sering buat Kalau di Indonesia ada berapa? Kira-kira ada Di bawah sering buku 100 ribu Bukur di bawah sering buku Iya di bawah sering buku Ya masih di bawah Gimana? Gimana? 600 Hari itu saham itu naik atau turun secara keseluruhan di hundus efek, gak mungkin kan kita nge-leasing, misalnya kita nge-leasing 1 sampai 651, saham A hari ini naik, saham B turun, naik, turun. Ada tanda nya, iya ada tanda nya, gak mungkin kan, kita mesti nge-leasing 1 sampai 651, kita mesti hitung, ya kan. Nah kita bisa lihat yang kita sebut adalah indeks. Jadi indeks ini adalah representatif dari saham ini, 651. Indeks ini yang akan membantu kita menghitung. Jadi dengan melihat indeks, atau kalau di Indonesia kita sebutnya adalah indeks harga saham gabungan. Iya, indeks harga saham gabungan. Itu biasa nih bentuknya grafik, wuhh kecualian. Atau misalnya dia, dia tuh misalnya 6.200, iya merah. Kalau misalnya naik 6.235, misalnya naik. Itu bisa lihat di grafiknya. Nah, jadi dengan kita melihat indeks harga saham gabungan, antara dia naik ataupun turun, kita bisa mengetahui kira-kira dari 650 saham ini, mayoritas naik atau turun. Mayoritas. Jadi, kalau misalnya indeks harga saham gabungan itu naik, berarti mayoritas saham itu naik. Kalau misalnya dia turun, mayoritas saham itu turun. Jadi dengan melihat sebuah indeks, kita bisa mengetahui pergerakan dari saham yang ada di bursa tersebut, ya kan? Jadi yang di grafik itu kan ada hijau atau merah itu pandilnya apa? Kalau hijau naik, kalau merah turun. Lain warna nggak ada? Gak ada. Ada nggak? Sama lagi kuning. Kalau misalnya kuning. Tentang. Ya, kuning itu tidak bergerak. Tentang kuning tidak bergerak. Ya, kuning itu tidak bergerak. Oh iya. Ijau naik. Ijau naik, perah turun. Tapi kalau misalnya di Taiwan kebalikan. Karena kan kalau orang Taiwan merasa merah itu woki. Merah naik, hijau turun. Jadi kalau melihat bursa Taiwan kebalik. Kalau internasional? Kalau internasional, hijau naik. Merah turun. Sama kayak Indonesia? Iya, sama kayak Indonesia. Cuma Taiwan doang yang merah naik. Iya. Yang merah turun. Mungkin nggak Cici? Taiwan aja mungkin ditaruh atau di Hongkong. Enggak, enggak. Kalau Hongkong juga hijau naik, merah turun. Apa gitu ya? Cuma di Taiwan aja. Taiwan memang ciber. Memang beda. Iya. Cari yang lain. Iya. Jadi indeks itu adalah kumpulan dari pergerakan harga saham-saham. Nah itu dijadikan acuan kondisi market ya. Kalau indeksnya naik, berarti secara general marketnya naik. Kalau misalnya indeksnya turun, secara general marketnya turun. Tujuannya adalah untuk mengetahui harga saham mengalami kenaikan atau penurunan. Nah lalu ada dua jenis pendekatan untuk melakukan atau untuk menghitung indeks. Jadi indeks ini nilai 6200-nya itu, itu sebenarnya ada hitungannya. Hitungannya itu ada dua, yaitu adalah harga tertimbang dan juga nilai tertimbang. Nah kalau misalnya nilai tertimbang, dia itu memperhatikan yang kita sebut dengan kuantini. Atau misalnya jumlah saham yang terdasar di bursa. Jadi saham-saham yang terdapat yang lebih banyak di bursa, itu akan mendapatkan porsi yang lebih besar di dalam indeks. Nah yang perlu kita ingat adalah, bursa efek Indonesia itu menggunakan harga tertimbang. Jadi cuma perhatikan harganya aja. Nggak memperhatikan nilainya. Maksudnya nilai itu gimana bu? Maksudnya nilai, kan setiap perusahaan, misalnya perusahaan A itu dia IPO-nya misalnya 100 miliar. Perusahaan B nggak mungkin kan 100 miliar. Dia pasti nilainya berbeda-beda. Jadi dia itu selain memperhatikan harga sahamnya, dia memperhatikan nilainya juga. Jadi untuk perusahaan yang lebih besar, itu berkontribusi terhadap indeks lebih besar. Terhadap perusahaan yang lebih kecil, small size, itu kontribusinya terhadap indeks lebih kecil. Tapi kalau bursa efek Indonesia, dia tidak memperhatikan nilainya. Tidak melihat value-nya. Dia hanya melihat harganya. Harganya ya tinggi, rendah dan sebagainya. Lalu kita akan masuk ke bab dua. Bab dua adalah tingkat pengembalian dan resiko. Enggak, 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 enggak. Jadi rencananya, kita itu kan hari ini akan membahas tentang bab satu sampai bab empat. Cuma para keterbatasan waktu mungkin nanti kita sesuaikan. Nah, jadi nanti setelah ibu selesai menjelaskan bab dua, kita akan main games. Nah, games-nya itu adalah, ya games biasa. Jadi akan ada pertanyaan, lalu juga akan ada, soalnya ada esai, sama ada soal pilihan ganda. Nah, jadi nanti rebutan, kalau cepet-cepetan. Nah, ibu, jangan cepet-cepetan. Jangan cepet-cepetan, dibuat bicara-bicara. Pusing. Iya, ibu, 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 ibu. Oh, ibu, 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 ibu. Tunggu, ibu, ibu, ibu. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Dan, ibu, 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 ibu? Nanti, kalau mulutnya sudah banyak, jadi kan bikin, kalau sudah banyak jadi babi grup. Nah, nanti, buat yang nilainya lebih umum, yang menang, tim yang menang, itu akan mendapatkan 10 poin nilai tambahan di bagian kak Setifar. Yang nawa akan mendapatkan 5 poin Gak sanis-sanis banget ya? 7 buku Apa? Gak mau beli? Saya kan kita suruh beli saham Satu pagi harganya gak bisa lalu ya mbak Tetap belajar Iya Banyak nawa Iya Pertanyaannya rata-rata semua dari bintu kok? Saya rima cukup, bintu Oh! Pusinnya terang gini, bintu Kan ini udah banyak pun diaktifannya Banyak-banyak ya bu Aduh Saya karena saya beraktif Hahaha Oke, kita bahas bab yang kedua Bab yang kedua itu tadi adalah tingkat pengembalian Tingkat pengembalian portfolio Yang pertama yang harus kita tahu adalah utilitas Ada yang masih ingat apa itu utilitas? Manfaat Manfaat Ya, utilitas itu manfaat atau tingkat kebahagiaan Jadi sebenarnya yang paling gampang positifnya jelis ini adalah Ketika kita beli satu barang Kuasa itu Ketika kita bahas Misalnya ibu nih ya Dikasih jeruk satu Bahagia, bahagia banget Coba lu bayangin kalo ibu tiap hari dikasih jeruk satu-satu Dikasih 10 Ibu udah dapet 10 jeruk lagi Dikasih 10 jeruk lagi Dikasih 10 jeruk lagi Dikasih 10 jeruk lagi Dikasih 10 jeruk lagi Nah itu adalah yang kita sebut dengan utilitas Utilitas itu adalah tingkat kebahagiaan ketika kita mendapatkan suatu barang Utilitas itu bisa disebut kekuasaan ga? Utilitas itu bisa disebut kekuasaan ga? Sebenarnya tingkat kebahagiaan ya Tingkat Sama kekuasaan atau ga beda? Ya sama sih Cuma bahasa kerennya juga Gak sama Iya Penjabaran bahasa Indonesia Tidak sama Gak sama Gak sama Gak sama Gak sama Iya berarti tingkat kekuasaan Tingkat kekuasaan Tingkat kekuasaan Tidak sama juga berarti ya Tapi bahagia Terubah 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 Berarti tingkat kekuasaan ya Tingkat kekuasaan kita Dalam menggunakan suatu barang Oke Atau dalam memiliki suatu barang Oke Gua sendiri punya satu jeruk Punya 10 jeruk Sehingga kekuasanya udah menurun gitu kan Oh perasaan Nah Terus abis itu Ada 3 jenis investor Yang pertama itu adalah Orang-orang yang sangat menyukai resiko Ya kan Suka banget Jadi feeling excited Kalo misalnya harga saham Main turun-main turun itu Dia excited banget Ada orang-orang yang netral Orang yang netral itu adalah orang yang longis Yang gimana Yang kayak gini Gua berani nih Ngambil resiko ini Tapi kalo misalnya gua ngambil resiko besar Return nya juga harus Besar Ya Ga mungkin kan kalo misalnya gua udah Menanggu resiko segede gini Lo kasih gua return segini Ga mau gua Gua adalah orang yang netral Berarti kalo yang netral ini Dia Cara melihatnya tuh Harus melabui riset ilmiah itu kan Iya Atau sebenernya dia melawan perbandingan Jadi dia pikirnya kalo misalnya Resiko yang gua tanggung besar Return gua besar Tapi kalo misalnya Orang yang risk lover Atau penyuka resiko Gua tuh excited ketika mendapatkan sebuah resiko Ya Gua sekarang ketika mendapatkan resiko Ya kan Kalo misalnya kebetulan return nya tinggi Alhamdulillah Kalo misalnya return nya kecil Gua berima Ya Ya Gampu nya Itu bedanya selamat menikmati